Dua orang yang tanpa sengaja menjalin cinta, padahal si perempuan udah ada yang punya. Oh jadi selingkuh gitu? Iya bisa dibilang kayak gitu. And then ya si cowok ini which is aku gitu kan yang nyanyi menyadari hal itu dan gak mau ini terlalu jauh dan gak mau bermain api lah ibaratnya. Eh gue tau gue bisa juga pun kalo memang. Tapi itu lu udah punya orang gitu loh gue gak mau ngambil lu. Betul. Tapi gue mau sebenernya. Iya gue mau sebenernya. Mau tapi malu. Gue mau tapi lu ada pacar gitu. Gue maunya lu putusin dulu baru lu sama gue gitu. Itu mungkin lagu yang kedua ya. Lagu yang kedua. Halo abans. Balik lagi di Homes Music sama aku Jess. Dan kali ini kita kedatangan musisi yang keren banget. Selain musisi dia juga merupakan seorang aktor yang pasti kalian udah gak asing lagi nih. Karena dia sudah berkeliwuran ya di dunia entertainment. Langsung aja tanpa lama-lama kita panggil Kak Ajo Nito. Halo Kak. Selamat datang. Silahkan gitu. Selamat. Selamat. Selamat datang. Iya kita lagi temennya Kak Pelan gitu. Iya. Putih kargo lagi kan. Putih putih. Luar biasa. Nah Kak Ajo gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik banget. Baik ya. Lagi sibuk apa nih Kak? Aku lagi workshop untuk single baru. Doain semoga segera rilis. Dan juga lagi mau prepare untuk series baru juga. Oh banyak ya yang mau dispel ya. Ntar kita masuk ke situ. Tapi sebelumnya aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Boleh boleh boleh. Soal Kak Ajo nih ya. Pertama Welcome to Homes Music. Iya terima kasih. Kita disini bakal ngobrol-ngobrol. Bahas-bahas single kedua ya berarti single. Ini single jatuhnya sih ketiga. Jatuhnya ketiga. Kalau di Spotify ya ada tiga lagu yang lainnya ketiga. Oh di Spotify ya. Oke oke oke. Tapi sebelum masuk ke lagu kita mau tanya-tanya dulu nih. Kan Kak Ajo ini awalnya ini masuk ke dunia entertainment itu ceritanya gimana sih Kak? Jadi pertama kali itu aku start dunia entertainment dari umur 6 tahun. Umur 6 tahun aku tuh masuk ke salah satu sanggar Adika Production namanya. Oke. Itu disitu kita belajar acting modeling terus belajar nge-host juga belajar ngedance bahkan belajar nyanyi juga gitu. Nah itu di umur 6 tahun aku sering ikut lomba model. Dan iklan-iklan lokal. Ah berarti basicnya model ya. Oke. Lalu aku beberapa tahun kemudian aku pindah ke Jakarta untuk coba ya coba peruntungan lah di Jakarta. Sampai akhirnya aku ikut satu model Han Plaza Semanggi mungkin tau lah beberapa dari kakak mungkin yang nonton juga tau ada model Han Plaza Semanggi. Jadi alhamdulillah juara dan ketemu sama agency bilang mama anaknya lucu deh coba ajak casting iklan gitu. Casting iklan. Casting iklan pertama alhamdulillah dapat. Iklan apa tuh kak? Itu iklan bumbu penyedap. Oh bumbu penyedap. Oke oke. Gak boleh sebut merek kan? Nanti masuk mereknya. Oh iya Royco. Silahkan ya silahkan. Kita menyediakan. Royco waktu itu umur 6 tahun itu? Gak itu udah umur 9. Oh umur 9 tahun. Oke. Dan aku sama apa aku setahun itu fokus iklan ya karena dari situ kan iklan-iklan sampai akhirnya ada salah satu emaknya temen-temen di iklan juga. Geng-geng emak ya oke. Mutusin kayak ih bikin boy band yuk gitu. Barulah terbentuk Super 7. Oh itu dari emak-emaknya? Iya. Oh wow luar biasa ya. Anak-anak kan mana kepikiran mau bikin boy band. Oh kepikiran tuh kayak agency nih eh kita bikin boy band yuk kumpulin. Oh ternyata dari emak-emaknya. Kita startnya malah kita ya rekamannya ya sendiri. Belajar koreo juga sendiri gak pake label dulu gitu. Oke nah udah jadi Super 7 itu baru diambil sama label? Iya baru diambil sama Catching Music. Ah oke oke. Setelah itu kan tadi kan Super 7 kan sebagai singer ya berarti ya? Iya iya. Terus terjun ke dunia acting? Acting. Nah iya aku sebenernya dunia acting juga aku udah kenal banget. Karena waktu itu di Medan itu juga paling fokus belajarnya itu acting sama modeling. Hmm oke. Jadi kayak misalnya ada lomba acting di Medan juga dulu ya beberapa kali ikut juga gitu. Hmm hmm. Dan ada beberapa iklan lokal juga aku ikutan dulu di Medan. Dan fokusnya ya setelah aku setelah Super 7 udahan baru aku fokus jadi aktor dan baru mulai-mulai lagi nih mau coba lagi nyanyi-nyanyi. Kangen lah. Oh jadi apa yang membuat Kak Ajil ini terjun ke dunia musik lagi nih karena kangen. Kangen. Selain kangen. Selain kangen. Andalah gue enak nih gitu. Iya. Selain kangen apalagi ya. Sebenernya mungkin karena emang suka sih emang suka. Karena emang keluarga tuh yang turun-temurun tuh musiknya. Oh berarti background keluarga juga ada yang. Iya jadi nyokap juga demen nyanyi. Kakak juga demen banget nyanyi. Terus almarhum bokap juga itu jago banget lah main musik gitu. Piano sama keyboard tuh. Eh piano keyboard. Sama aja ya piano keyboardnya. Maksudnya sama gitar tuh bisa banget sih. Almarhum papa gitu. Hmm. Kak Ajil bisa? Aku gitar dikit-dikit. Gitar. Dikit-dikit mah. Yang penting bisa denger. Yang penting bisa ngejreng. Ngejreng ya. Kalau buat perform agak gak berani ya. Soon. Maybe soon ya. Maybe soon. Maybe soon. Oke. Nah tak berarti. Apa yang membuat Ajil ini milih untuk solo. Kenapa biasanya kan musik-musiknya tuh kebanyakan ya. Itu dari band. Anak band. Kenapa langsung ah solo ah. Ya. Karena. Aku udah punya pengalaman di. Grup gitu kan. Ya. Super 7 bertuju gitu kan. Gak ada salahnya kalau aku mau coba. Ya coba kali ini aku sendiri. Hmm. Berdiri sendiri gitu. Bisa atau enggak gitu. Ya mau coba-coba peruntungan aja lah Kak. Mau coba-coba peruntungan. Ya. Oke. Nah berarti kalau misalkan ya disuruh milih. Apa sih bedanya menyanyi sama acting. Wah sebenernya. Kalau menurut Kak Ajil sendiri. Sebenernya. Sebenernya dasar mungkin itu semuanya sama ya. Oke. Dasar itu ya. Masuk ke dunia seni. Berarti kita harus mulai mengerti kalau. Untuk berada di dalam dunia seni kita harus belajar cara menjadi manusia. Itu kalau menurut aku. Oke. Itu ketika kita udah bisa mengerti hal itu. Itu bisa kita implementasikan ke banyak hal. Ya bisa kita jadikan itu sebagai emosi kita dalam nyanyi. Bisa juga kita pakai emosi kita dalam acting. Perbedaannya adalah outputnya aja. Kalau aku acting. Outputnya adalah diriku. Oke. Dilihat sama orang dari atas sampai bawah. Tapi kalau nyanyi. Ya outputnya adalah suaraku. Tenggorokan aku. Hanya itu gitu kan. Tapi ya beda-beda. Ya lewat lagu. Lewat acting ya. Outputnya aja. Yang berbeda. Intinya sama-sama. Cara mengeluarkannya. Tapi dasarnya pasti sama semua. Karena seni itu kan bahasa universal ya. Bisa. Semua orang ngerti lah. Betul. Oke. Nah. Tapi kalau dunia musik nih. Kalau kaya sendiri nih. Kalau musik ini biasanya inspirasi dari siapa sih? Inspirasi ya. Idola. Atau maybe. Ya idola. Idola. Dalam bermusik nih. Idola aku dalam bermusik. Aku kalau disuruh sebutin idola bermusik sih banyak banget ya. Baru-baru ini yang sering-sering didengar. Lagi sering-sering didengar sama Kak Gil. Aku baru-baru ini. Lagi sering denger itu tuh lagunya. Jungkuk. BTS. Oh. Iya. Gitu-gitu. Suka aja denger itu. Terus. Sebelum-sebelumnya juga yang lagunya Still With You juga denger. Dan itu baru tau kalau ternyata itu dia yang bikin lagunya. Itu yang ngerasa. Wah keren banget ya orang-orang. Makin sekarang. Dengan kemajuan teknologi. Otak manusia juga dengan cepat. Bisa nyerap dan bikin sesuatu lewat teknologi makin maju itu. Gitu sih. Berarti Army. Hmm not really but ya semuanya lah. Semuanya ya. Taulah beberapa lagu dari masing-masing boy band, boy group di Korea itu. Oh. Pun girl bandnya juga. Aku tuh. Aku blink. Oh blink. Aku blink dari sekeras. Oh berarti kemarin nonton. Enggak. Udah beli tiketnya. Tapi aku syuting. Akhirnya aku jual lagi tiketnya. Sayang banget. Iya. Emang pas lagi beli gak gak ngecek dulu jadwalnya gitu. Beli aja udah. Yang penting beli dulu. Dan emang sebenernya udah ngelock tanggal. Tapi kebetulan waktu itu syutingnya di luar kota. Jadi gak bisa dia pakai lagi. Gaya kayaknya Singapur. Nah kemarin mau ke Singapur. Tapi syuting lagi. Aduh memang ya. Jiwa blinknya itu meronta gak sih? Iya meronta banget. Wah iri banget. Lihat temen-temen pada nonton. Iya. Yang lain pada bikin story nonton Blackpink kan. Eh lu diem deh. Lu diem. Pengen-pengen. Iya pengen gue mute aja semuanya gitu. Oke. Coba tau nanti ada Bing worker lagi ya. Iya ada ada. Kalau ada gue wajib dateng. Itu di lock. Gue lock tanggal gue lagi syuting di luar kota. Kalau syuting nanti aja. Pulang dulu gue. Buat nonton konser aja ya. Oke sekarang kita masuk ke single nih. Oke. Aku salah kau juga salah. Lagunya tentang apa sih itu? Lagunya bercerita tentang aku salah. Nah kamu juga salah. Udah ya singkat padat jelas ya. Iya sebenernya dari judulnya. Iya kita tau ini ada. Ini lagu menceritakan tentang. Seor. Dua orang yang. Tanpa sengaja menjalin cinta. Padahal. Si perempuan udah ada yang punya. Oh jadi selingkuh gitu. Iya bisa dibilang kayak gitu. And then. Ya si cowok ini. Which is aku gitu kan. Yang nyanyi. Menyadari hal itu. Dan gak mau ini terlalu jauh. Dan gak mau bermain api lah. Ibaratnya. Ya udah. Akhirnya ya udah aku menjauh gitu. Ibaratnya. Ini ada dari inspirasi pengalaman pribadi kah? Hmm. Kebetulan tidak. Oh tidak ya. Tapi lagu ini kan diciptakan sama Mas Andi 420 ya. Tapi pas pertama kali denger lagunya kok mirip gitu ya. Oh berarti relate ya. Iya dikit-dikit doang. Oh dikit. Cuma bedanya kalau yang keajil gas aja. Kalau yang aku emang posisinya. Udah. Gak mau dibahas lah. Nanti ini masuk berita nih. Iya makanya nih repot nih. Kita sepil-sepil disini. Jangan dong. Behind camera aja kali ya. Boleh boleh. Camera enak tuh diceritain. Oke. Nah. Untuk proses pembuatan lagunya nih Kak. Itu butuh berapa lama sih waktu ini. Proses pembuatan lagunya. Hmm. Kita memakan waktu 2 tahun. 2 tahun. Oh berarti cukup lama ya. Jadi aku join di Rans Music itu kan 2021. 2021 awal. Pandemi ya. Ya lagunya udah ada. Hmm. Di pertengahan tahun 2021 pun. Itu lagunya tuh emang udah ada. Udah di workshop-in juga gitu. Tapi karena aku syuting. Hmm. Dan aku ngerasa kalau aku nggak mau rekaman. Kalau kondisi suara aku lagi nggak prima. Dan. Oke. Aku nggak mau rekaman kalau. Aku masih ada syutingan. Hmm. Jadi nanti fokusnya terpecaya. Takut. Enggak. Ngaruh sama suara. Hmm. Misalnya aku lagi actingan. Kita kadang all out ya. Enggak teriak atau mungkin nangis gitu kan. Bisa aja. Mempengaruhi suara gitu kan. Vokal forte. Akhirnya ya. Ya udah. Mereka menunggu. Aku juga akhirnya masih. Mau nggak ya. Ntar dulu deh gitu kan. Oh. Akhirnya ya udah. Sampai akhirnya baru terrealisasikan. 2022 akhir kemarin. Oh itu langsung tuh rekaman. Rekaman. And then bikin video clipnya. Sampai akhirnya. 2023 pertengahan ini udah rilis. Rilis ya. Nah untuk video musik videonya nih. Itu konsepnya seperti apa sih Kak? Sebenernya konsepnya yang jelas kita mau memperkenalkan si Suci. Suci ya sebagai atlet senam ritmik. Oke. Dia atlet yang luar biasa. Kita mau memperkenalkan si Suci lewat video clip itu juga. Sekaligus dia memperlihatkan keindahan dari senam ritmik. Dan juga talentanya dalam senam ritmik. Ya mungkin bisa dilihat dari video clipnya kayak. Si cewek ini sebagai si lagu yang aku salah. Kau juga salah. Nah kaunya tuh si ceritanya si Suci itu. Hmm. Dia dengan tariannya. Dengan talunya yang berusaha narik aku. Dengan talunya yang berusaha menyentuh aku. Akunya yang tetap diem. Karena udah tau ini salah. Ceweknya agresif ya. Iya bisa dibilang kayak gitu ya. Oke. Agresif ya. Iya lumayan. Ya akhirnya gitu ya. Sebenernya intinya adalah. Ya nunjukin kalau si cewek ini juga. Dia narik-narik. Tapi emang guenya enggak. Guenya stop 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 udah. Kita gak usah lanjut lagi gitu. Berarti lagunya kan pop ballad ya. Iya bisa dibilang. Pop ballad berarti emang genre nya. Genre. Kalau kak Ajel sendiri nih. Kak Ajel ini. Orang ini musiknya genre nya apa sih? Waduh aku random banget lagi. Random? Seriusan. Playlist yang aku putar di mobil. Itu semuanya lagunya random. Bisa yang tiba-tiba belet banget. Bisa tiba-tiba yang playlist nya EDM. Bisa tiba-tiba ganti ke rock. Tiba-tiba indie. Tiba-tiba indie. Iya beneran. Rock ya. Iya tiba-tiba apa aja. Bisa ya aku. Pengen. Bukannya ngerasa apa. Tapi aku gak ngerasa. Aku ngerasa gak punya. Preference gitu ya. Genre spesifik. Genre spesifik dalam musik gitu. Gak ada. Aku ya denger semua musik aja yang aku denger. Oh gue suka nih gitu. Masukin playlist. Oh gue suka nih masukin playlist. Dan gak dipisah-pisah. Playlistnya. Gak ada. Masukin aja like song. Enak aja ya. Enak aja di denger. Buat di mobil. Nyetir. Supaya moodnya tetap kejaga. Udah. Gitu ya. Oke. Nah. Untuk lagunya nih. Lagunya kan balet-balet nih. Untuk. Kalau buat kak Ajel sendiri. Ada sih. Apa sih lirik favorit dari lagu itu? Hmm. Semuanya favorit sih. Yang menak gitu. Kalau di. Kayaknya pesannya nih. Ini tuh pesannya penting banget nih. Untuk disampaikan nih. Biar. Para pendengar ini. Mengerti gitu. Ref. Ref sih. Menurut aku ya. Ref ya. Menurut aku ya. Jangan lagi terjebak di sini. Dalam kisah yang tak mungkin terjadi. Dia yang kau miliki. Aku tak akan lagi mendekatimu. Walau ku mau. Yaitu. Itu udah. Itu udah. Udah peringatan. Peringatan banget gak sih. Eh. Lu udah ada yang punya. Gue gak mau lagi nih deketin. Gue mau. Tapi gue gak mau. Gitu. Eh. Gue tau gue bisa juga. Pun. Kalau memang. Tapi. Lu udah punya orang. Gue gak mau ngambil lu. Tapi gue mau sebenernya. Tapi malu. Gue mau tapi lu ada pacar. Gue maunya lu putusin dulu. Baru lu sama gue ya. Itu mungkin lagu yang kedua ya. Lagu kedua. Ntar triologi. Belum tau. Ntar triologi sinetron. Boleh mas Jara. Kita bikin sembungannya. Oke. Nah. Apa sih harapan ke Ajel nih. Lagunya ini. Ya. Harapannya ya. Semoga bisa diterima sama. Ehm. Semua. Kalangan umur di Indo. Dan. Semoga lagu bisa dinerimati. Terus. Yep. Semoga ya. Harapannya ketika aku. Rilis lagu ini ya. Sekaligus. Semoga teguran ini sampai ke orang-orang yang sedang berada di fase itu juga. Do something guys. Ya. 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 Ketika udah ada di fase ini. Do something. Lakukan sesuatu. Ehm. Kalaupun memang. Ada indikasi mengarah ke hubungan yang kayak. Yang gak jelas kayak gitu. Segera dicegah. Gitu sih. Kalau menurut aku. Jangan sampai. Udah terjadi nih. Kayak lagu ini nih. Gitu. Jadi. Teguran aja buat. Teguran ya. Apalagi anak-anak milenial. Dan genzi. Kayak aku nih. Banyak banget sih. Itu kasusnya banyak banget sih. Dan ini udah. Ini udah jadi. Kasus yang common jadinya. Maksudnya jadi umum gitu kan. Sebenernya. Tapi kan dari segi etika. Pacaran gak boleh. Kita kayak gitu ya. Boong-boong. Apalagi. Plakor-plakor. Rebut-rebutan ya. Kamu kalian. Yang merasa punya pacar. Tapi lagi deket sama orang lain. Saya. Anda dengerin lagu saya. Perhatikan baik-baik liriknya. Diresapi. Dibawa mimpi. Lalu. Bikin keputusan. Asik. Gue. Itu ya. Pesan untuk para kaum milenial ya. Yang masih ada di. Apa. Spacenya lagi disitu. Fase-fasenya. Cukup. Cukup. Udah. Kasian cowoknya. Kasian cowoknya. Kasian cowoknya. Kalaupun yang ngalamin cewek. Kasian ceweknya. Kasian ceweknya ya. Ini general ya. General. General. General banget. Nah terus. Abis ini kita mau main game. Oke. Kita mau main game namanya. Make your own playlist. Gampang banget. Aku minta Kak Ajil bikin satu playlist. Isinya lima lagu. Lima lagu. Lima lagu. Ini lagu-lagu yang Kak Ajil sering dengerin sekarang aja lagi favorit. Lagunya apa. Judulnya sama penyanyinya. Nyanyi sedikit aja. Oke. Sama alasan kenal api lagu itu. Oke. Lima lagu. Lima lagu. Yang pertama. Wih cepet ya. Jungkuk Seven. Gak tau ya kalian ya kenapa. Karena emang gak tau sih. Tapi yang clean version ya. Jangan yang explicit version ya. Oh iya. Yang clean version gue dengerin. Oh bukan explicit ya. Bukan yang explicit. Itu sendiri dengerin. Itu sendiri aja ya. Tapi gue suka lagu itu. Karena disamping. Liriknya yang seru. Terus juga. Apa ya. Musiknya juga bikin. Bikin. Bikin moodnya naik banget ya. Jadinya kita bawa mobil tuh. Mood buat pagi-pagi tuh enak banget. Bawa lagu itu. Terus yang kedua. Kedua. Yang kedua mungkin aku ada. Walker Burrough. With The Moon Song. Wah gimana tuh lagu ya Kak. That you are the moon. And I can't even start to replay it. The way you look. From down on the earth where I sit in silence. Cause I am that star. That if you stood and looked at us. You'd say we're only inches apart. But the cold cold through remains. Even if we feel the same. Oh you and I. We're a billion miles away. Wuh! Aku berinding Pak Pars. Aku judulnya The Moon Song. The Moon Song. Kenapa itu? Sebenernya gak ada relate nya sih sama aku sih. Karena itu menceritakan tentang. Kayak. Pasangan yang lagi jauh banget. LDR. LDR. Ini jauh banget. Ya udah. Jauhnya ujung ke ujung ya. Iya. Ini ujung ke ujung tapi kita sedang melihat bulan yang sama. Aaaah. Kita yang liriknya kayak. Oh you and I, we're a billion miles away gitu. Karena emang jauh banget. Tapi kita disatukan oleh bulan yang sama. Baik. Berarti meaningful banget lagunya ya. Meaningful banget. Gak relate sebenernya. Gak pernah LDR juga. Gak relate. Yang penting enak aja denger ya. Enak aja denger. Enak aja denger. Oke. Lagu ketiga. Apa lagi ya bentar. Boleh. Boleh. Kita pokoknya disini mau ngapain aja boleh. Pokoknya kita lah. Oh. Nala Tulus. Nala Tulus. Boleh gimana tuh lagunya. Lama Nala merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan keburungan hatinya. Lihat. Gitu ya. Wuh. Luar biasa. Aku disini merinding kok harusnya ya. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Tadi kenapa alasannya lagu itu. Sedih. Sedih. Sedih banget lagu itu. Apa sih artinya. Tentang. Lirik awalnya tuh tentang Nala dan hatinya yang sedang berbunga. Oke. Malam ini ada janji yang ditunggunya. Jadi dia. Jadi ada seorang perempuan yang berumur tiga puluhan tahun yang bernama Nala. yang jarang merasakan cinta di hatinya. Tiba-tiba ada satu orang yang menarik buat dia. Lalu ketika udah janjian tapi tiba-tiba gak jadi. Dia udah padahal udah. Di PHPI. Padahal dia udah pake baju. Cakep gitu ya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tak sabarnya. Ingin segera malam tiba. Tiba-tiba tujuh tepat. Pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa. Luar biasa. Gila ya bro. Tapi endingnya yang paling sedih. Kenapa tuh? Lalu Nala mengirim singkat sebuah pesan. Liriknya. Kepadanya Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Masih tetep ngejar. Sedih banget bro. Bucin ya. Nala. Padahal kasihan tuh Nala tuh. Itu itu shoutout buat Nala Simba ya. Beda ya. Buat Katulus. Katulus emang luar biasa. Tulus emang. Kalau bikin lagu tuh liriknya sangat-sangat. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Keren-keren. Nanti collab kali. Wah aming banget. Semoga. Katulus nonton. Kita sama-sama orang Padang lah Katulus. Oh. Gak ada hubungannya ya. Kenapa ya. Oke-oke. Apalagi ya. Lagu keempat berarti ya. Empat ya. Feeling good. Michael Bublé. And I'm feeling good. Ya gitu ya. Ternet. Ternet. Segitu-gitu aja. Ya gitu bapanya ya. Terus lagu ke. Eh tadi alesannya kenapa feeling good. Suka aja. Suka aja ya. Emang. Emang. Kalau ditanya. Ya banyak lagu yang emang ada meaningful. Ada juga yang lagu ya. Suka aja nyanyi lagu itu. Oh. Tapi setelah alesannya ini. Ini sangat memalukan ya. Gapapa. Kita terima. Ini dirasakan sama semua orang yang suka lagu feeling good. Ngerasa ganteng kalau nyanyi lagu itu. Kalau denger tuh lagu tuh ngerasa ganteng gitu ya. Kayak. Anjir gue ganteng parah nyet. Gitu. Kulo banget gitu ya. Iya gue kulo banget. Wuh. Tapi seriusan. Ngerasa. Ngerasa keren banget. Iya. Karena lagu kan sway sway gitu ya. Iya. Sekarang lagi ya. Yang kayaknya. Emang ganteng ya. Ah. Oke. Aku kelima. Eh. Ajel Dito. Aku salah. Kau juga salah. Nah ini dia. Ini dia. Jangan lupa ya. Didengerin lah. Dengerin lagu aja. Jangan lupa dengerin nonton videonya. Oke guys. Aku Ajel Dito. Jangan lupa dengerin lagu terbaru gue. Yang berjudul ku salah kau juga salah. Sudah bisa didengar di seluruh platform musik kesayangan kalian. Dan kalian juga bisa langsung nonton video klipnya di YouTube. trans music. you can catch up with me di instagram ku di at ajil underscore di tto 08 atau juga bisa di tiktok ku ajil dito 08 atau juga bisa subscribe youtube aku ajil dito 08 enggak enggak oh enggak baru kamu mau nanya kenapa 08 tanggal lahir ku oh tanggal lahir sama apa ya ya gue juga kadang live streaming juga di tiktok kita main game bareng let's go kita main game bareng main game jangan-jangan game yang ini ini tebak ya klunya ini enggak kita main game HP oh gitu sama game komputer juga jangan dan jangan lupa juga dukung evos e-sport di MPL Arena boleh sebutkan semua betul-betul gamer juga ya aku B.A. nya evos e-sports main-main juga aku juga main aktif aktif banget aktif banget kadang suka diomelin nama kakak main mulu katanya kan enggak kerja mulu cerat ya iya refreshing dikit refreshing oke nah aku mau tanya nih kan ada spills-spills dikit nih untuk project selanjutnya tadi apa nih ya ada so far ada film tahun ini akan tayang Insyaallah juga filmnya anak medan anak medan anak medan kali ya anak medan kali segera tayang doain aja amin dan juga sedang persiapan single juga doain segera jadi dan juga lagi mau prepare web series itu semoga lancar amin semoga kredoin semua persia amin oke nah buat kalian nih yang mau lihat performance-nya nah Kak Ajil nih bawain lagu kok ku salah kau juga salah boleh banget karena lihat nanti di playlistnya Hobbs Live Music ya Hoopers ya jangan lupa udah ya udah lima ya oke nah kita sayangin aku kita sudah habis jadi kita mau thank you banget buat Kak Ajil udah main ke Hobbs Music nih semoga lagu-lagunya sukses terus jadi project-projectnya lancar booming besar dan lain-lain amin 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 the best pokoknya pokoknya we sure the best buat Kak Ajil Dito dan selanjutnya buat Kakak juga dan buat seluruh tim Hobbs thank you so much for inviting me dan jangan lupa sekali lagi stream ku salah kau juga salah di semua platform musik kesayangan kalian dan nonton video klipnya di Youtube Rans Music oke kalau begitu aku Jessica aku Ajil Dito kita undur diri dulu ya Hoopers dadah see you abone ol abone ol abone ol abone ol